WAKIL KETUA DPR RI Fadlizon nyatakan Reuni 212 bukan aksi untuk memisahkan diri dari NKRI, namun sebuah momentum untuk mengumpulkan kekuatan umat Islam dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta penyampaian aspirasi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada rakyat. Ditemui usai memberikan pidato pada acara Reuni peserta Aksi 212 di Monumen Nasional Jakarta Pusat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon menyatakan Aksi Damai 212 dan Reuni Peserta 212 bukanlah aksi separatisme dari NKRI, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan umat dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Fadlizon, aksi yang dilaksanakan oleh umat Muslim disebabkan banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilai memihak kepada kepentingan tertentu. Fadlizon menyayangkan adanya provokasi dari pihak tertentu yang menyebutkan aksi umat tersebut adalah upaya untuk memecah belah kesatuan NKRI. Kesalahannya adalah bagaimana ada pihak-pihak tertentu melihat umat Islam itu menjadi masalah, seolah-olah mau memecah belah. Nah ini orang-orang yang nggak ngerti sejarah, ceramah-ceramah mulai lagi diperiksa, kemudian dilarang dan sebagainya. Ini justru yang memecah belah itu adalah kebijakan-kebijakan terhadap umat Islam. Fadlizon juga menyayangkan sikap para penegak hukum yang tebang pilih dalam menegakkan hukum dan pengurusan kasus, khususnya pada kasus-kasus penyebaran kebencian di media sosial yang menyeberang tokoh politik tertentu, yang lebih banyak mengejar pelaku-pelaku dari umat Islam. Mungkin ada lima kasus, belum ditindaklanjuti, padahal jelas-jelas gitu ya, belum yang lain-lain. Jadi saya kira ini adalah satu contoh bagaimana pihak aparat keamanan itu tebang pilih, kemudian tidak betul-betul menjadikan ini adalah satu tindakan untuk penegakan hukum. Ferdian Dandwi, TVR Parlemen melaporkan.